Intro Penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda tanah air membuat perputaran ekonomi melemah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah apalagi yang telah lanjut usia tak bisa berbuat banyak karena pembatasan aktivitas Prihatin dengan kondisi tersebut Komunitas Piatoraja Sikamali atau PTS Cabang Timika, Papua melakukan aksi sosial yang kemudian mendatangi rumah Maria Marendeng warga Toraja di Jalan Samratulangi Timika yang sudah lansia dan tinggal seorang diri untuk menyalurkan bantuan sembako dan sejumlah peralatan lainnya serta uang tunai untuk meringankan beban sang nenek Selain penyaluran bantuan Komunitas Piatoraja Sikamali yang prihatin dengan kondisi Maria juga mengambil kesempatan membersihkan halaman rumah Sang nenek yang melihat aksi para pemuda membersihkan terlihat terharu hingga meneteskan air mata Dalam kesempatan tersebut Penasehat PTS Timika Yonal Dalende berharap bantuan yang disalurkan bisa meringankan beban Maria yang hidup sebuah tangkara di rantau orang Lebih lanjut, Yolan menjelaskan bahwa PTS sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial diharapkan dapat menjadi saluran berkat buat warga tidak mampu di berbagai daerah Sementara salah seorang warga yang mendampingi Maria menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komunitas Piatoraja Sikamali yang peduli terhadap keberadaan sang nenek Dari Timika Papua, Asri Jurnal TV mengabarkan Dari kami selaku Piatoraja Sikamali yang ada di Kabupaten Minika ini bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kami selaku Piatoraja Sikamali secara khusus PTS dan ini bantuan ini telah dikongsi oleh saudara-saudara kami yang ada di lain tempat secara khusus yang ada di Jayapura, Wamena dan bahkan dari Benua Eropa pun turut menyumbang dalam hal ini Jadi Piatoraja Sikamali bukan cuma ada di Timika tetapi ada di beberapa tempat secara khusus yang ada di Benua Eropa turut menyumbang bagi anggota PTS yang ada di tempat ini dan ini mungkin awal dari misi kami di tempat ini masih banyak orang-orang kita, saudara-saudara kita yang hendak membutuhkan umuran tangan dan tetap kami bangun koordinasi dengan mereka yang ada di secara khusus yang ada di Tanah Toraja mana-mana tempat secara khusus yang ada di Benua Eropa itu yang itu adalah tujuan daripada PTS itu sendiri atau yang biasa disebut dengan Piatoraja Sikamali Piatoraja Sikamali ini bukan cuma berdiri di Timika ini tapi berdiri di mana-mana tempat di seluruh Indonesia dan bahkan ada di luar negeri di Benua Eropa pun turut menyumbang harapan kami juga kalau ada anggota-anggota masyarakat Toraja yang di luar yang hendak bergabung dengan kami selaku PTS bisa bergabung lewat sekretariat yang ada di depan pol